Musik Wakil wali kota-kota administrasi Jakarta Timur UU Skuswanto memimpin aksi pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M Plus di RW 07 Keluran Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur Musik Mereka mengecek benangan-benangan yang ada di rumah-rumah warga dan masih menemukan adanya jendik-jendik nyamuk Pemkot Jakarta Timur tidak ada hentinya melaksanakan kegiatan rutin PSN demi menengkan angka kasus demam berdarah Musik Sebab saat ini tercatat kota administrasi Jakarta Timur memiliki kasus demam berdarah tertinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta Dari aksi PSN kali ini UU Skuswanto berarah di setiap rumah memiliki jumatik mandiri dengan minimal satu orang dalam satu rumah Musik Ia pun berharap Jakarta Timur tidak lagi diterpa kasus demam berdarah Musik Tadi saya monitor jadwal saya di Keluran Halim Tadi ada beberapa rumah yang memang masih terdapat apa namanya jendik yang mungkin akan terjadinya apa kasus demam berdarah ya itu juga saya sudah saya hibau kepada Pak RT, Pak RW termasuk pada jumatik untuk mengingatkan masyarakat warganya bahwa untuk ke depan jangan terlalu kembali karena bagaimanapun dengan kondisi rumah seperti itu banyak tempat-tempat tumbuh kembangnya jendik ya itu dimungkinkan akan terjadinya apa namanya tumbuh kembangnya jendik nanti akan menyebabkan demam berdarah tadi saya lihat ada dua, tiga rumah ya ya mudah-mudahan nanti saya suruh segera jenisnya kelanjuti Pak Lurah, Pak RT, Pak RW termasuk kader jumatiknya agar mungkin minggu depan atau ruang-ruang ke dekat jadakan kerja wakil atau dihimbau jangan sampai di rumah tersebut terurang kembali seperti itu pagi ini kunjungan PSN secara serentak dari Bapak waktu wali kota berjalan lancar pada dasarnya kalau tadi kita sudah mengelilingi sudah dapat beberapa rumah sebagai sampel dalam kegiatan ini jadi kasus DPD ini, halim ini kan ada dua ya halim satu dan halim dua khusus halim dua itu alhamdulillah kalau untuk April ini tidak ada jadi di Januari cuma ada satu ya memang pada puncaknya itu Maret ada tiga apakah itu dampak positif dari kegiatan PSN ini sendiri nah benar, benar sekali alhamdulillah dengan kita dibantu oleh Ibu Kader dengan masyarakat beserta dari lintas sektoral dari kantor Lurah, Ibu PKK jadi menekan terjadinya penyebaran daripada jentik atau penyamu dan dilakukan PSN setiap hari Jumat, hari Selasa dan hari Minggu jadi pada dasarnya masyarakat ya pasti ya kontroversi ada yang suka, ada yang enggak Alhamdulillah disini mayoritas 90% masyarakatnya bersedia mau diperiksa rumahnya oleh Kader-Kader Jumatik jadi harapan saya ke depan tuh masyarakat lebih giat lagi jadi tidak hanya oleh Kader aja yang melakukan pemeriksaan jentik, tapi mereka juga harus sadar diri makanya kita akan menentukan Jumatik atau Sel Jumatik yang ada di rumah masing-masing dari Keluran Halim Perdana Kusuma Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati